Intro Awal karir saya itu bukan sebagai pengusaha ya Awal karir saya itu Saya dari keluarga akademisi Jadi ibu saya sarjana hukum Ayah saya juga sarjana hukum Benkarir memang di sarjana hukum Pada tahun 60-an Itu sarjana hukum hidupnya berat Itu tidak seperti sekarang Lawyer udah maju Semua mayu dulu sarjana hukum Lawyernya kurang maju Sehingga akhirnya kehidupan sangat pas-pasan Setelah kehidupan sangat pas-pasan Berarti ibu saya harus terpaksa mencari uang tambahan Nah ibu saya mencari uang dari jualan batik Akhirnya karena saya jualan batik 6 bulan setahun Akhirnya kurang laku Karena orang beli pakaian hanya sekali Nggak mungkin terus-menerus ya Nah setelah itu jualan telur Setelah jualan telur akhirnya lebih lama Bisa bertahun-tahun Karena hari ini telur dibeli besoknya habis Itu start pertama kali di bidang bisnis Nah kalau saya beralih ke saya sendiri Saya sendiri karena memang nggak punya modal Akhirnya lihat apa yang ada Yang ada adalah hanya otot sama waktu Yang itu cuma itu aja yang ada Ya saya mulai dari menjadi tukang catut kartis Kemudian lihat jual beli mobil Mau coba jadi broker lah gitu kira-kira Paling tidak untuk kehidupan uang makan Jadi tahun 65 sebelum akhir saya meninggal Sebagai ilustrasi Kalau saya bilang sosial ekonomi kita cukup Di garis bawah Sebagai ilustrasi Kalau pagi hari sarapan itu hanya diberikan Dua buah kentang rebus Plus potong ikan asin Jadi kira-kira masing-masing anak dapat itu Nah setelah saya bergerak sendiri Ibu saya juga bergerak Akhirnya mulai kita mendapatkan Bemo satu Kita beli dengan harga murah Dapatlah Bemo bekas Kakak saya sebagai super Bemo Saya sebagai Konek Itu kira-kira cikal bakal kita transportasinya Di Bluebird ini Tahun 65 pada waktu saya meninggal Dapat dua mobil Satu dari polisi Satu dari tentara Akhirnya Saya mulai juga Udah mulai 17 tahun ke atas Jadi bisa punya SIM Sebelumnya 14 tahun gak bisa punya SIM Jadi akhirnya punya SIM Akhirnya saya mulai terima telpon Order by phone Kemudian Narik dan sebagainya Kira-kira mulai dari bawah Dan serabutan istilahnya Jadi semua dikerjakan Bersamaan Jadi tidak ada pembaikan kerja yang Terkotak-kotak Kalau kita mau lihat Kiatnya apa Menurut saya itu Kiatnya hanya Sederhana kok Kita hanya tinggal lihat Bisnis itu apa Karena semua bisnis itu Jiwanya Ya saya selalu bilang Saya gak percaya bahwa Setiap orang itu Bisa lakukan semua hal sekaligus Jadi pasti ada jiwanya Kalau saya tiba-tiba Saya suruh ngajar gak bisa juga Saya bukan jiwanya Atau saya suruh jadi pejabat Gak bisa juga Jiwanya lain gitu Atau jadi tentara Jadi semua itu bagus Mau jadi tentara bagus Jadi bisnis bagus Jadi karyawan bagus Jadi dosen bagus Tentara bagus Semua bagus Tinggal Kalau kita lakukan bisnis harus Sincere Bener-bener All out kerjakan All out baru bisa berhasil Kalau gak Gak akan bisa berhasil Kemudian kedua Kalau ada hambatan Jangan cengeng Jadi gak bisa Ada hambatan kecil Kemudian Langsung Serti down Kemudian seolah nasib Bukan Itu tetap harus Menjadi cambuk Untuk Bisa bangkut lagi 2 2 3 4 5 6 10 10 O